Puluhan calon jemaah umroh di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo mendatangi Polres Tanah Karo. Mereka membuat laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh CEO Birojasa Abu Tur di daerah tersebut. Para jemaah mengambil upaya hukum agar dana perjalanan umroh mereka dapat dikembalikan. Hal ini mereka lakukan karena pihak Abu Tur tidak melaksanakan janji pemberangkatan sejak Januari 2018 lalu. Mereka katanya belum dapat diperangkatkan karena ada masalah pesawat katanya. Jadinya kemarin berapa lama? Tunggu satu bulan, bulan dua lagi nanti, tanggal 27 bulan dua katanya. Setelah itu bulan tiga tidak ada lagi berita apa, ternyata di bulan tiga sudah ada masalah di Abu Tur. Salah seorang agen Biro Perjalanan Umroh Abu Tur, Erwin Tanjung mengatakan, Dirinya telah menyetorkan uang para jemaah tersebut pada Biro Perjalanan, sehingga dirinya sebagai agen merasa tertipu dan akan melaporkan Biro Perjalanan Abu Tur. Jadi kebetulan jamah saya yang mau berangkat di travel Abu Tur itu 62 orang. Jadi sebagai pertanggung jawaban saya sebagai seorang agen, maka akan jadwal keberangkatan yang sudah dijadwalkan sampai sekarang itu tidak diberangkatkan oleh Abu Tur. Maka akhirnya pada hari ini saya ke Polres Tanah Karo untuk menyampaikan laporan kepolisian bahwa saya dan jamah saya itu ditipu oleh travel Abu Tur. Polres Tanah Karo membenarkan adanya laporan dari masyarakat terkait travel Abu Tur dan polisi menyarankan masyarakat untuk kembali melaporkan masalah ini ke Polda, Sumatera Utara. Kasus dugaan penipuan ini telah merugikan 62 orang calon jemaah dengan total uang sebanyak 900 juta rupiah lebih. Kasus ini masih dalam proses hukum. Jemaah korban travel Abu Tur tetap berharap dana mereka dapat dikembalikan. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.